Terima kasih telah menonton Saya tidak ingin mengkontenkan hal itu Setiap generasi Tapi untuk masalah orang yang mengkontenkan hal itu Saya juga tidak ada masalah Saya tidak pernah mau Memcampuri urusan orang membuat sesuatu Itu bukan urusan saya Karena hati mereka hanya Tuhan yang tahu Saya pribadi kalau saya ditanya Saya tidak mau Kenapa? Karena saya pernah ada hubungan Pernah bertemu Pernah berkolaborasi Dan buat saya ini adalah kondisi yang lagi sedih Saya tidak mau memanfaatkan ini lagi Untuk menjadi sebuah konten Bahkan untuk podcast beliau Enggak saya Mungkin silahkan kalau orang lain Kalau saya enggak Pasti jelek sayanya Gitu, enggak bagus Oke, tapi bang Kalau misalnya nanti mau buka konten di Youtube lagi Terus banyak orang yang bilang Hubungan konten yang kayak sebelumnya Itu bakalan ada konten yang banyak Enggak masalah Begini ya Saya kasih tahu ya Mungkin banyak yang enggak tahu Saya adalah orang yang bikin konten podcast Yang tidak ada scriptnya Dan ketika saya bertanya kepada orang Itu pertanyaan itu keluar sendiri Dari alur Daripada saya ngobrol Dan saya Kalian boleh cek semua video saya Adakah disitu setiap pertanyaan saya Yang berhubungan dengan kematian Enggak, saya enggak pengen bikin konten Untuk hal ini Saya pribadi yang saya tulis itu saja Saya berat hati Karena masalah ini Saya tidak mau mengontenkan Karena buat saya ini ada suatu kehilangan Dan bukan untuk Buat Buat Cari duit atau apa Ini juga Enggak ada Tapi sudah berkomunikasi Kayak gimana pencari Sudah saya cuma paling Apa Kirimkan Pesan via DM Ya turut berduka Lewat postingan saya Ya saya tahu juga lah Maksudnya gini loh Ini kan Masalah Kang Emil kan Ada yang benar simpati Ada yang juga pasos Saya enggak mau di bagian yang itu Saya memang benar-benar Saya merasa itu kehilangan Dan saya tidak ingin mengontenkan hal itu Setiap hati merasa Tapi Untuk masalah orang yang mengontenkan hal itu Saya juga tidak ada masalah Saya tidak pernah mau Memcampuri urusan orang Membuat sesuatu Itu bukan urusan saya Karena hati mereka hanya Tuhan yang tahu Saya pribadi kalau saya ditanya Saya tidak mau Kenapa? Karena saya pernah ada hubungan Pernah kerja Apa? Pernah bertemu Pernah berkolaborasi Dan buat saya ini adalah kondisi Yang lagi sedih Saya tidak mau memanfaatkan ini lagi Untuk menjadi sebuah konten Bahkan untuk podcast beliau Enggak saya Mungkin silahkan kalau orang lain Kalau saya enggak Pasti jelek sayanya Gitu Bagus Oke terakhir Bang Kalau misalnya nanti Mau buka konten di Youtube lagi Terus banyak orang yang bilang Bukan konten yang kayak sebelumnya Itu misalnya itu Bang Apa bakalan ada konten yang banyak? Enggak masalah Begini Sama netizen juga Sama media juga Tapi saya percaya Kalau Tuhan ingin mengangkat derajat seseorang Akan angkat Kalau Tuhan ingin jatuhkan derajat seseorang Akan jatuh juga Jadi saya enggak Enggak masalah Saya berserah aja sama Tuhan Semua Tuhan sudah antur Rejuti saya Kapan diambil Kapan dikasih Jadi enggak ada masalah Mau ditutup Aduh Ngapain ribut-ribut masalah kayak begitu Enggak penting gitu Nah kalau disebut sebagai podcast kutukan Gimana itu Bang? Ya enggak apa-apa Itu kan urusan orang Mau dibilang kutukan Kalau saya melihat dari sisi yang sebelah Bisa podcast yang memberkati Dimana kamu bisa Menyorahkan hati kamu disitu Berapa banyak podcast itu Menolong orang Itu yang tidak dilihat Yang dilihat cuma satu kesalahan Satu hal yang buruk Satu hal ini Itu pun Bagaimana mungkin Saya membunuh orang Dengan podcast saya Gitu loh Saya juga jadi Ngerasa kayak Gimana ya Saya ini kan berhubungan langsung Dengan orang-orang Yang hadir Saya itu sedih Gitu Orang itu datang Mau cerita Terus kemudian Ada sesuatu yang disangkup Pautkan sama mereka Gitu loh Enggak apa-apa Saya percaya Kutukan itu kan kembali Kepada orang yang makan Saya percaya itu Barang siapa berkata kutukan Kutukan itu akan mencobai diri Dari Bang Dini sendiri Dengan cibiran dari netizen Terus Setelah kejadiannya Kemudian juga Mbak Ren Ada Perasaan seperti apa Kayak konsen kerja Atau bagaimana Kurang konsen Karena saya sedih Perasaan daripada Tamu-tamu saya Yang ada di podcast Apalagi kemarin Baris itu juga Barisan kehilangan Saya akan kepikiran Perasaan dia Perasaan keluarganya Saya kan Gak mikirin perasaan saya Biasa aja gitu Kalau mau serang Serang aja Makanya saya bilang Kalau mau disalahin Saya Salahin saya aja Gak usah salahin Orang yang berucaplah Ini doa lah Ini apalah Begini guys Kalau Tuhan itu Cuma setendek Apa yang kalian pikirkan Kalau ketika orang berucap Apapun ucapan itu Dijadikan sama Tuhan Masuk logika Tuhan melihat hati seseorang Dan apapun yang terjadi Kepada seseorang itu Sudah ada jalannya Kalau yang muslim kan percaya Ada di kitabnya Ya kan Kalau yang kristen juga percaya Ada di kitabnya Katanya orang Indonesia kan beragama Iya kan Percaya sama Tuhan Kau percaya sama ramalan Sama cocok logi Sama kutukan Gitu Saya bingung jadinya Gitu Arahnya mau kemana Gitu Kalau mau salahin saya Gak usah pakai begitu Datang ke rumah saya Tonjok buka saya Pak Santai Gak masalah ya Kalau misalnya disalahkan oleh netizen ya Gak masalah Kalau misalnya disalahkan oleh netizen Gak masalah Saya kan udah buka Gak apa-apa gitu Cuma jangan kelewatan Gitu aja Kalau udah nyerepet-nyerepet Ke yang lain Yang udah keluar jalur Oke Kan sempat ngeposting juga di Instagramnya Soal keluarganya Kang Ada Dari Bang Dini sendiri Udah bertemu dengan Kak Betulah beberapa orang Yang mungkin pertanyaan itu Berdasarkan dari Jawaban-jawaban beliau Contoh Kayak waktu berjari Vanesha Vanesha waktu itu Berapat alamat rumah Mohon maaf Saya mengangat sedikit Itu dia Saya tanya Dia cerita tentang Bibi Almarhum Saya tanya Makanya Kok kamu takut banget Kehilangan Bibi Iya kan Dia jawab Saya gak bisa hidup Kalau gak ada Dia Dia cerita Karena itu Karena itu saya bertanya Kan dia merasa Tidak bisa Kehilangan Kan saya tanya Takut banget Kemudian Bibi Almarhum Berbicara Bahwa pernah diramal Saya gak pernah Nanya ke situ Awalnya Ini hanya Ngikutin alurnya orang Gitu loh Makanya saya bilang Semua video saya Bintang tamu saya Kalau memang Setiap saat Saya nanya Kayak begitu Itu boleh Ditanya sama saya Kok Bang Densu Nanya-nanya Kayak gitu Terus Saya nanya Atas ilham Yang saya dapat Dari Tuhan Saya gak pahit Kayaknya skrip Jadi kalau ditanya Mas saya Saya juga bingung Orang gak ada skripnya Waktu saya nanya-nanya aja Dan orangnya juga Tidak berkeberatan Kalau orang berkeberatannya Saya potong Saya gak tayangin Gitu Berarti semua pure Emang dari orang Dari bintang tamunya sendiri Yang mau cerita Oh my Oh iya Berarti emang Semuanya dari Bintang tamunya sendiri Yang mau cerita Iya kan Kita kan cerita Saya kan gak pake Saya mengalir aja Makanya Saya tidak pernah punya Rencana nih Sebelum tanya Oh saya mau tanya Tentang kematian Gila-gila kali saya Yang mau nanya begitu ya Saya juga Kalau begitu juga malas gitu Ini kan ngalir aja Dan memang Semua itu kan Memang sudah berjalan begitu Siapa sih Yang gak sedih Kehilangan seseorang Saya juga baru kehilangan Tapi saya Gak mau terramai ini Saya biasa saja Saya cuma kasih support Buat bisnis saya Gitu kan Masalah saya Biar saya Saya gak perlu kasih ke masyarakat Masyarakat itu kan Punya masalah mereka Masing-masing Ya masing-masing Yang bijak aja lah Berarti gak masalah ya bang Akan semua Hujatan-hujatan Dari netizen juga Iya Kalau kecewa Kita kecewa Sebagai manusia Tapi Saya percayanya begini Fitnaan Ataupun Perkataan yang buruk Seseorang Kepada saya Itu adalah pintu saya Menuju ke surga Dan kalau memang saya Dengan semua hal itu Harus mengalami Atas izin Tuhan Dan saya percaya Saya ikut alur Karena saya percaya Tuhan saya akan membawa saya Ketempat yang terbaik Mungkin lewat jalur Seperti ini Terima kasih bang Terima kasih